Halo semua, selamat datang di channel kami, Jorah Kriminal bersama saya Atika Hualo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang gadis cantik yang bernama Saina Hubers, lahir pada tanggal 8 April di tahun 1991. Tepatnya di kota Lexington, wilayah Kentucky, di negara Amerika Serikat. Saina adalah anak dari pasangan Robert dan Saren Hubers. Diketahui saat Saina duduk di bangku sekolah, dia menjadi anak yang populer karena kecantikannya. Kebanyakan pria di sekolahnya ingin mendekati Saina dan menjadi kekasihnya. Saina adalah tipe wanita yang posesif, cemburu, dan juga berperilaku kasar. Dia sama sekali tidak menerima penolakan. Karena kecemburuan dan kelakuan yang posesif, Saina tidak pernah memiliki pacar dalam jangka waktu yang panjang. Saina akan mengontrol pria yang jadi pasangannya, dan jika kemauannya tidak terpenuhi, maka dia tidak segan berbuat kekerasan. Saina melakukan kekerasan tersebut sejak dia berusia 13 tahun. Pacar pertama Saina, dia bernama Christian, dan sejak Christian memutuskan Saina, kehidupannya berubah total. Karena Saina akan membuat semua orang di sekolah itu membenci Christian. Di rumah, Saina akan diperlakukan seperti layaknya putri, dia disayang oleh semua keluarga, dan apa yang dia lakukan selalu didukung oleh mereka. Saina memiliki cita-cita ingin menjadi psikolog, walaupun dia sendiri tidak dapat mengontrol emosinya. Orang tuanya pun mendukung Saina dan memasukkan Saina di universitas psikolog. Di universitas, Saina menjadi bintang dan juga perhatian banyak orang, karena kecantikan wajahnya. Sukses memukau semua pria yang ada di universitas, Saina juga menjadi bintang di sosial media. Dia selalu memposting foto-foto yang cantik, dan saat itu Saina memiliki teman perempuan yang bernama Clarissa. Clarissa mengenalkan Saina kepada sepupunya yang bernama Ryan. Setelah Ryan mengecek profil Saina, dia mengirimkan pertemanan, dan Saina setelah melihat profil Ryan, dia pun langsung tertarik dan menerima pertemanan tersebut. Ryan Posto, dia lahir pada tanggal 30 Desember pada tahun 1982. Dia adalah anak dari pasangan Elisa dan Jay Carter. Ryan adalah pria yang tampan, muda, dan suka travel, dan juga telah sukses menjadi seorang pengacara. Ryan adalah anak pertama dari empat bersaudara, dan dia adalah anak laki-laki satu-satunya. Kedua orang tua Ryan bercerai ketika dia masih kecil, dan Ryan tinggal bersama dengan ibu, ayah tiri, dan ketiga saudara tirinya. Saat itu, keluarga Ryan pindah ke Filipin, dan dia sekolah di Manila. Setelah dari sana, keluarga itu pindah lagi ke Switzerland. Hingga disanalah dia mendapat gelar sarjana. Selama itu, Ryan berpisah dengan ayah kandungnya, dan ketika dia punya kesempatan untuk kembali ke US, dia bertemu dan menjalin hubungan dengan ayahnya lebih dekat. Ayah Ryan sangat menyayanginya, bahkan dialah yang membantu segala kebutuhan Ryan di rumah. Dari mencuci baju, hingga menyiapkan makan untuk Ryan. Menurut teman Ryan, ketika Ryan masuk ke sebuah ruangan, semua mata yang ada di sana akan tertuju kepadanya. Ryan adalah pria yang sangat karismatik, dan menurut mereka, Ryan adalah pasangan yang sempurna. Di sisi lain, Ryan memiliki hobi mengkoleksi senjata api, dan dia juga sangat menyukai perpolitikan dan juga sejarah. Sedikit informasi tentang masa lalu Ryan, di mana pada tahun 2009, dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lorin. Setelah pertemuannya itu, mereka memutuskan untuk tinggal bersama dan menyewa rumah kecil. Di sana, Ryan dan Lorin mengadopsi dua anjing, dan mereka hidup bahagia. Semua orang mengatakan jika mereka pasti akan bahagia hingga tua nanti. Namun pada tahun 2011, Ryan dan Lorin memutuskan untuk berpisah, dengan alasan mereka tidak punya waktu untuk bersama karena sama-sama sibuk mengejar karir mereka. Setelah putus dengan Lorin, Ryan bertemu dengan Shaina, dan mereka menjalin hubungan dekat. Tidak lama mereka bersama, tiba-tiba Ryan menghindari dan menjauhi Shaina. Shaina diam-diam menduplikat kunci rumah milik Ryan, dan Shaina akan datang ke rumah itu dengan sesuka hatinya. Bahkan suatu hari, Ryan hingga mengusir dan memaksa Shaina untuk keluar dari rumahnya. Namun Shaina menolak, hingga akhirnya Ryan pun keluar dari rumah tersebut, dan tidur di rumah ayahnya. Ryan mengatakan kepada ayahnya ketidaknyamanan terhadap sikap Shaina, dan dia merencanakan untuk menjauhi Shaina segera. Ayah Ryan yang bernama Jay menemui Shaina, dan menyuruhnya untuk keluar dari rumah anaknya, karena Ryan sudah tidak mau bersamanya lagi. Ryan juga menceritakan apa yang dia alami dengan Shaina kepada mantan kekasihnya, yaitu Clarissa. Clarissa menyuruh Ryan untuk segera meninggalkan Shaina, namun Ryan belum bisa mengambil tindakan atau keputusan, karena Shaina dalam keadaan yang tidak normal, dan dia tidak mau menyakiti hati Shaina. Shaina mengatakan kepada tetangga Ryan, jika Ryan memanggilnya dengan sebutan wanita yang gemuk, dan dia butuh melakukan beberapa operasi untuk memperbaiki tubuh dan wajahnya. Pada bulan April tahun 2012, Shaina dan Ryan dinyatakan telah berpisah. Namun Shaina tidak menerima keputusan Ryan, dan dia terus mengharap Ryan akan kembali. Ryan sangat terganggu dengan perilaku Shaina yang terus mencari dirinya, hingga pada bulan Oktober tahun 2012, Ryan memberikan kesempatan kepada Shaina, dan dia mengajak Shaina pergi ke tempat penembakan. Shaina hari itu mengirim pesan kepada salah seorang temannya, dan di sana dia mengatakan, jika dia akan pergi dengan Ryan, dan dia berencana untuk menembak Ryan di sana, dan membuat semua itu seolah-olah seperti kecelakaan. Sejak saat itu, Ryan dan Shaina memiliki hubungan yang sangat toksik. Namun sayangnya, Ryan tidak punya jalan untuk pergi dari Shaina. Bahkan Ryan sempat mengkonsumsi obat anti-depresi untuk mencari ketenangan. Suatu hari, Ryan membuka sosial media dan berusaha mencari wanita lain yang akan membuatnya lebih nyaman. Di sisi lain, Shaina mengirim pesan lebih dari 100 kali setiap hari, dan jika dia tidak mau mengangkat, Shaina akan datang ke kantor Ryan dan menunggunya di sana. Shaina membawa mobil Ryan ke tempat pemasangan GPS, dan Shaina memasang GPS di mobil Ryan, tanpa Ryan ketahui. Dari sana, Shaina akan memantau kemana Ryan pergi, dan Shaina juga mendownload aplikasi untuk melacak handphone Ryan. Diam-diam, Shaina pun mencari tahu password sosial media Ryan, dan itu dia dapatkan. Beberapa hari kemudian, Ryan menemukan seorang wanita dari sosial media, dan wanita tersebut, dia bernama Audrey Revolt. Audrey adalah Miss Ohio pada tahun 2012, dan ketika mereka bertemu, Ryan langsung jatuh cinta kepada Audrey. Shaina mengetahui pertemuan Ryan dengan Audrey sore itu, Shaina juga memantau kemana mereka pergi. Ryan setelah berjalan dengan Audrey, hari itu dia kembali pulang, dan Ryan memiliki kebiasaan meletakkan senjata api di atas meja. Malam itu, Ryan sangat bahagia, dan berharap hubungannya dengan Audrey dapat berjalan dengan baik. Di malam yang sama, pada pukul 8.30, Shaina tiba-tiba masuk ke rumah Ryan dengan kunci yang dia punya. Shaina pada pukul 8.54, dia menelpon 911, dan melaporkan jika dia telah menembak kekasihnya untuk aksi belah diri. Setelah mereka datang, polisi menemukan tubuh Ryan tergeletak di bawah meja, dengan luka tembakan sebanyak tujuh kali. Shaina mengatakan kepada polisi jika Ryan menyerangnya tiba-tiba, dan melemparkan tubuhnya ke sofa dan meja makan. Namun polisi di sana tidak melihat sofa atau meja makan dalam keadaan berantakan. Semua masih terlihat sangat rapi dan juga pada tempatnya. Shaina dibawa ke ruang interogasi, dan selama tiga jam di ruang interogasi, Shaina bertindak sangat mencurigakan. Di sana dia bernyanyi, menari, dan juga terlihat sangat bahagia. Bahkan ketika dia sendirian di ruang itu, dia mengatakan jika dia telah berhasil melakukannya. Karena perilaku Shaina, akhirnya dia ditahan dan dijadikan tersangka atas pembunuhan terhadap Ryan. Shaina ditahan dengan bond sebesar 5 juta dolar. Shaina tidak punya uang sebesar itu, maka dia harus mendekam di penjara hingga mendapat keputusan akhir dari pengadilan. Pada bulan Januari di tahun 2013, di pengadilan Shaina tidak mau mengakui kesalahannya jika dia telah membunuh Ryan. Maka kasus tersebut dipending hingga pada tahun 2015. Pada bulan April tahun 2015, di pengadilan Shaina mengatakan lagi jika dia tidak bersalah. Dan apa yang telah dia lakukan itu untuk membela diri dari kekerasan yang Ryan lakukan kepadanya. Jaksa pembela mengatakan jika Ryan telah mengkonsumsi obat anti-depresi dan dia juga pernah mengatakan kepada salah satu temannya jika dia akan melakukan sesuatu kepada Shaina. Semua SMS dan juga resep dari dokter mereka jadikan untuk membela Shaina dan mereka juga mengatakan jika Ryan dalam pengaruh obat ketika melakukan kekerasan kepada Shaina. Jaksa penuntut tidak terima dengan pernyataan tersebut karena di tempat kejadian penyidik tidak menemukan tanda-tanda seperti terjadinya berkelayan. Mereka menduga jika Shaina melakukan penembakan terhadap Ryan secara tiba-tiba. Menurut tetangga Ryan, di sana mereka mendengar jeritan Shaina dan Shaina juga menangis di belakang rumah Ryan pada pukul 8.15. Dan 15 menit kemudian mereka mendengar suara beberapa kali tembakan. Jaksa penuntut mengatakan jika Shaina memang melakukan penembakan untuk bela diri, dia hanya akan menembak Ryan dengan satu kali tembakan dan sebanyak tujuh kali. Menurut hasil penyelidikan, korban ditembak dari beberapa arah dan posisi dan setelah dua kali tembakan, Ryan dinyatakan telah meninggal. Menurut pengakuan Shaina, setelah dia melepaskan satu tembakan, Ryan telah merenggang nyawa. Dan karena dia tidak tega melihat Ryan kesakitan, maka dia melepaskan enam peluru lagi ke sekujur tubuh korban. Di penjara, Shaina ditempatkan dengan salah seorang napi dan menurut orang yang bersama Shaina di sana, dia mengatakan, Shaina akan membuktikan jika dia benar-benar gila saat melakukan kejahatan. Pada bulan April tahun 2015, Shaina dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap Ryan dan dia dijatuhi hukuman selama 40 tahun penjara. Hakim tidak percaya jika Shaina adalah korban kekerasan. Hakim juga memberikan keringanan kepada Shaina jika dia memang tidak bersalah dan dapat membuktikan hal itu, dia dapat mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 8 tahun. Dan jika dia tidak bisa membuktikan, maka dia dapat mengajukan pembebasan setelah menjalani hukuman selama 20 tahun penjara. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2016, Shaina mengajukan persidangan ulang karena menurut dokter saat dia melakukan kejahatan, dia sedang menderita post-traumatik. Namun di persidangan yang terjadi pada tahun 2018, Hakim tetap tidak menerima alasan pengajuan Shaina dan Shaina tetap dinyatakan bersalah. Shaina sempat menikah di dalam penjara dengan seorang pria yang bernama Richard McBee. Namun pada tahun 2019, Shaina mengajukan gugatan cerai. Shaina selama di penjara, dia didiagnosis menderita borderline personality disorder yang dimana dia sangat ketakutan diabaikan oleh seseorang. Dia akan sangat terluka dengan penolakan yang dia terima dari orang-orang sekelilingnya. Shaina menginginkan pasangannya memberikan apa yang dia harapkan dan jika itu tidak terjadi, dia akan bertindak sangat dramatis atau overreact. Shaina telah mengirim pesan lebih dari 50 ribu kali kepada Ryan dalam kurun waktu 1 tahun dan 6 bulan. Shaina juga telah mengirimkan lebih dari seribu foto kepada Ryan selama itu. Setiap 50 pesan yang Ryan terima dari Shaina, dia hanya akan membalas 1 kali saja. Dan itu semua membuat Shaina semakin terluka. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya. Terima kasih telah menonton!